Shalom, senang bisa bersama-sama hari ini kita bisa merenungkan dan belajar Alkitab secara berkala. Bacaan Alkitab hari ini kita ambil dari Matius pasal yang keempat, ayat yang ke-12 sampai ke-17. LAI memberikan sebuah judul, Yesus tampil di Galilea. Tetapi waktu Yesus mendengar bahwa Yohanes telah ditangkap, menyingkirlah ia ke Galilea. Ia meninggalkan Nasaret dan diam di Kapernaum, di tepi danau, di daerah Sebulon dan Naftali. Supaya kenaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Tanah Sebulon dan Tanah Naftali, jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut, telah terbit terang. Sejak waktu itulah, Yesus memberitakan, bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat. Haleluya. Ayat bacaan kita hari ini saya akan berikan judul, Karakter Seorang Pemimpin. Ada banyak model kepemimpinan, sebagai contoh, model kepemimpinan petani, seorang penumbu kapabilitas anak buahnya. Pemimpin model ini digambarkan seorang yang bertugas utama menanam benih pada diri bawahannya, menyirami, menjaga, dan memanen hasil. Kebanggaannya apabila anak buahnya berhasil. Ada model kepemimpinan panglima, yang merupakan pusat komando. Digambarkan pemimpin jenis ini adalah seorang yang berani menanggung resiko membela pasukannya, mengambil keputusan sulit, menghadapi tantangan, dan mempertahankan pendapatnya, serta mendorong bawahannya mengejar tujuan yang ditentukannya. Ada juga model pemandu wisata. Model kepemimpinan ini membuat orang menikmati relasi dan belajar dari pengalaman bersama. Pemimpin ini bergerak bersama mereka dan yang paling mengenal lapangan serta tujuan. Ia juga menawarkan pilihan-pilihan sehingga orang merasa nyaman dengannya. Model kepemimpinan diri jenis. Membangun sinergi dan ritme kerja. Tugas utama dari kepemimpinan seorang diri jenis adalah menyatukan potensi setiap orang, memotivasi, memberi signal apa yang perlu ditekankan atau dikurangi, serta menjadi koordinator. Ada juga model kepemimpinan coach, menentukan standar kinerja dan melatih. Tugas utama dari pemimpin model ini adalah mengembangkan orang yang ada bersamanya, yaitu mengenali potensi atau talenta tiap pengikut. Mengembangkannya dan mengajak mereka menentukan arah serta pilihan cara pencapaiannya. Ada juga model kepemimpinan kapten kapal yang menentukan arah dan kecepatan. Pemimpin model ini bertindak sebagai penentu arah, pengambil keputusan operasional, pemberi semangat, dan menjadi pusat pengaruh sendirian. Dari model-model kepemimpinan yang saya sampaikan tadi, yang terpenting adalah bahwa kita sebagai seorang pemimpin harus memiliki gaya hidup yang dapat diteladani oleh orang-orang yang kita pimpin, orang-orang yang mengikuti kita. Kita harus memiliki karakter yang baik, visi dan misi yang baik. Kita harus menjadi pemimpin yang benar, rendah hati, berintegritas, tidak sombong, mempunyai komitmen terhadap Kristus, dan batu secara mutlak kepada Tuhan. Serta kita harus memiliki tujuan yang pasti. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi dua karakter seorang pemimpin, berdasarkan ayat-ayat yang kita baca di atas. Kita akan belajar dari Yohanes Pembaptis, dan juga Yesus, pemimpin agung kita. Yang pertama adalah berani menyatakan kebenaran. Dari ayat dua belas, kita dapati apa sih yang menyebabkan Yohanes ditangkap? Ternyata dari Matius pasal yang keempat belas, ayat yang ketiga sampai yang kelima, berkata begini, Sebab memang Herodes telah menyuruh menangkap Yohanes, membelenggunya, dan memenjarakannya, berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya. Karena Yohanes pernah menegurnya, katanya. Tidak halal engkau mengambil Herodias. Herodes ingin membunuh Yohanes, tetapi ia takut akan orang banyak yang memandang Yohanes sebagai nabi. Fokus kita sebagai pemimpin adalah sebagai agen perubahan, yaitu kita harus bertindak mempengaruhi orang lain, lebih daripada tindakan orang lain mempengaruhi kita. Kita tidak boleh berkompromi terhadap dosa, sebab itu miliki keberanian untuk menyatakan kebenaran. Tegurlah sesuai dengan firman Tuhan orang-orang yang bersalah, dan bawalah kembali kepada Kristus. Sama seperti yang dilakukan oleh Yohanes pembaptis, ia menegur Herodes, ketika ia dapati Herodes melakukan kesalahan. walaupun ia harus menerima resiko yang buruk, ia harus ditangkap, ia harus dipenjarakan, bahkan ia akan dibunuh. Hal yang kedua yang harus kita pelajari adalah fokus pada tujuan. Tidak mudah memang menjadi seorang pemimpin. Seorang pemimpin harus siap menghadapi tantangan. Seorang pemimpin harus bertanggung jawab untuk membawa sebuah perubahan. Belum lagi, seorang pemimpin harus menerima penolakan dari orang-orang yang dipimpinnya. Namun kita sebagai seorang pemimpin, haruslah tetap fokus kepada tujuan. Tidak fokus kepada halangan dan rintangan. Waktu Yesus mendengar bahwa Yohanes telah ditangkap, maka Yesus menghentikan posisi Yohanes untuk memberitakan kabar baik. Yohanes telah melakukan pekerjaannya dengan baik. Ia mempersiapkan jalan bagi Kristus. Manakala Yohanes ditangkap, Yesus mengisi kekosongan itu. Yesus harus melanjutkan fokusnya. Yesus harus fokus kepada pekerjaan yang dibebankan kepada mereka. Yohanes mempersiapkan jalan, Yesus melanjutkan untuk tetap mengabarkan kabar kerajaan Tuhan. Perhatikanlah alat tidak akan membiarkan dirinya tanpa saksi, ataupun gerejanya tanpa pemimpin. Ketika ia mengeluarkan suatu alat yang berguna, ia akan menyediakan alat yang lain juga, sebab ia memiliki roh kudus. Dan ia akan melakukannya bila ada pekerjaan yang harus dilakukannya. Musa telah mati, Maka Yosua dibangkitkan. Yohanes telah diceploskan kepada penjara. Karena itu Yesus muncul. Sebagai seorang pemimpin, tetaplah fokus kepada tujuan. Jangan hiraukan hambatan, tantangan yang ada di depan kita. Mengenapi agenda Tuhan adalah tujuan utama. Karena seorang pemimpin yang hidup untuk memenuhi agenda-agenda Tuhan, seperti sebuah cahaya yang menerangi kegelapan, yang membawa sebuah pengharapan. Sebab itu sebagai seorang pemimpin, tetaplah fokus kepada setiap tujuan itu. Mari kita berdoa. Bapak-bapak berdoa, kiranya diberkati setiap kita Tuhan, menjadi seorang pemimpin-pemimpin yang berani menyatakan suara kebenaran. Taruh suara kenabianmu atas setiap kami. Taruh otoritas dan kuasamu atas setiap kami. Tiap perkataan yang keluarkan mulut kami mengubahkan, menentukan setiap arah orang-orang yang kami pimpin. Berkatilah kami Tuhan untuk tetap fokus pada setiap tujuan, mengenapi setiap ranjangan. Sebab itu paksa kami ya Bapak, untuk mengenapi agenda Tuhan atas hidup kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Beri kami kekuatan, beri kami hikmat, beri kami perkenanan untuk menyelesaikannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.